Beralih ke informasi lain, pemeriksa pelaku pelemparan rokok menyala kepada seekor orang utan di kebun binatang Bandung meminta maaf dan mendatangi Mako Polores Tabes Bandung. Pelaku mengakui bahwa aksi tak terpujinya tersebut dilakukan karena melihat pengunjung lainnya yang melakukan aksi serupa. Meskitalah menyampaikan permintaan maaf, namun proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan. Setelah ramai diperbincangkan dan menjadi viral di media sosial, pelaku pelemparan rokok menyala kepada seekor orang utan akhirnya menyatakan permintaan maaf dan mendatangi Mako Polores Tabes Bandung. Pelaku berinisial D yang berprofesi sebagai pedagang keliling tersebut menjelaskan alasan aksi tak terpujinya yang dilakukan karena iseng dan melihat pengunjung lainnya melakukan hal serupa. Meskitalah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, namun proses hukum terhadap pelaku akan terus berjalan dan dijerat dengan pasal pidana tentang penganiayaan satwa. Kasus pelemparan rokok menyala kepada orang utan ini ramai diperbincangkan setelah salah seorang aktifis satwa mengunggah sebuah video di laman akun media Facebook pribadi miliknya. Dalam video berdurasi 56 detik tersebut, nampak seorang pengunjung melemparkan rokok menyala dan langsung dihisap oleh seekor orang utan Kalimantan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV